PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Ah.. Hume.. PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Eh.. Koki sudah salah Hume Gini jah? Nih Hume Coba Hyung lihat sendiri aja deh Cookie bergerak Kalau begitu panggil dokter sekarang Nah Hyung Permisi Ah ya dokter Saya periksa pasien dulu ya Nih dokter Bagaimana keadaannya dokter? Baik, tapi Apa dok? Pasien mungkin sadar saat ini Tapi Kondisinya sangat-sangat lemah Karena Penyakit kankernya Sudah menggerogot Di seluruh tubuhnya Pasien akan sulit berjalan Dan ia rambutnya Akan semakin gontok Bersamaan dengan Semakin parahnya penyakit itu Sebaiknya Kalian harus membujuk pasien Untuk melakukan Dan kemah Cookie Hyung gak tega Lihat kamu seperti ini Tuhan Kenapa kau bagukan ini Kepada Cookie Tenanglah Tenanglah Lebih baik kita masuk sekarang Melihat Cookie Hyung Cookie 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 Tenanglah Hyung Jangan menangis di hadapan Jangan menangis di hadapan Hyung Hyung Sudah berapa lama Cookie tidak sedarkan diri Sebenarnya Cookie sudah tidak sedarkan diri Selama dua minggu Hah benar Hah benarkah Iya Cookie Lalu Dimana Hyungku Dia tidak ada Cookie Oh iya Oh iya Cookie lupa Cookie sendiri yang melarang kalian Untuk bilang Kondisi Cookie Yang sebenarnya Hah Dasar bodoh kau Cookie Cukup Cookie Cukup Cookie sudah sangat Menderita Cukup sudah Jalani hidupmu sekarang Jin Hyung Sudah putuskan Cookie akan ikut Kemoh Dan Hyung sendiri Yang akan buat janji Dengan dokternya Cookie tidak bisa Menyelap Hyung Hyung mau kemana Cookie mohon Hyung Cookie tidak bisa Ikut kemu Hyung Jika Cookie ikut kemu Hyung Cookie akan tahu Kadang Cookie Biarkan dia tahu Cookie Tidak Hyung Cookie tidak bisa Lagian Cookie juga akan Tetap pergi Cookie untuk apa Ikut kemu Biar bagaimanapun Cookie akan tetap Pergi Hyung Cookie jangan bilang Begitu Tidak Hyung Cookie pasti akan Pergi juga Setiap hari Setiap saat Cookie merasakan Sakit Di sekujut tubuh Cookie Bahkan saat ini Kaki Cookie Merasakan Aku Hyung Iya Cookie Cookie akan merasa Kaku Karena Cookie memang Tidak akan bisa Berjalan Selama beberapa hari ini Huh Cookie tidak bisa Berjalan Kenapa Apakah Apakah Cookie manusia yang Sangat berdosa Di dunia ini Kenapa Ini semua Terjadi pada Cookie Apakah Tuhan Sangat membenci Cookie Cookie punya Dosa apa Sampai Cookie Mengalami Ini semua Hehehe Kuki sudah Benar-benar Lelah Hyung Cookie Cookie akan Ikut dengan Amba Dan Apah Cookie saja Hyung Cookie sudah Lelah Cookie jangan Bilang baik itu Kuk Amba Apa Segeralah Menjemput Cookie Dimana Mereka Semua Cookie Kenapa Mereka Tidak ada Di rumah Mungkin Saja Mereka Sedang Jalan-jalan Di luar Padahal Hyung Merundukanmu Cookie Hyung Pulang Sebentar Untuk Melihatmu Hyung Melihat Kebiasaan Hyung Melihatmu Tertidur Ya Selama Ini Hyung Lebih Sering Melihat Cookie Dalam Keadaan Tertidur Di saat Hyung Pulang Kerja Dan Berangkat Kerja Hyung Akan Melihat Pemandangan Kamu Tertidur Dan Hyung Merindukan Itu Cookie Dan Hyung Sengaja Pulang Di salah-salah Kesibukan Hyung Untuk Menemui Kamu Cookie Tapi Sekarang Kamu Tidak Berada Di rumah Padahal Sebentar Lagi Hyung Akan Berangkat Lagi Cookie Hyung Tidak Punya Waktu Banyak Disini Hyung Sudah Menunggu Selama Dua Jam Tapi Tapi Kenapa Cookie Belum Pulang Hyung Hyung Juga Mau Minta Maaf Dengan Insiden Dua Minggu Yang Lalu Hyung Menyesal Dengan Perkataan Hyung Mungkin Cookie Sibuk Di luar Ya Sudah Cookie Mungkin Untung Sekarang Kita Belum Bisa Bertemu Maafkan Hyung Hyung Harus Berdiri Sekarang Cookie Hyung Hyung Di mana Kau Kim Di mana Kau Branset Kau Di mana Hyung Kenapa Kau Tidak Menghargainya Kenapa Kau Mengocokkannya Dia Membutuhkan Mutehyung Cuma Kamu Yang Dia Butuhkan Ah Kau Saja Kau Tehyung Lihat Jika Aku Bertemu Dengan Kenapa Aku Belum Pergi Juga Aku Sudah Sangat Kesakitan Tapi Kenapa Aku Masih Tetap Bernafas Kenapa Apakah Tuhan Juga Tidak Menerimaku Di Alam Sana Apakah Aku Sangat Berdosa Sehingga Aku Merasakan Sakit Yang Luar Biasa Ini Tuhan Ambillah Aku Aku Ikhlas Ambillah Aku Sehingga Aku Tidak Perlu Merasakan Lagi Beban Dan Sakit Ini Kuki Ayo Masuk Sayang Ini Sudah Larut Sini Biar Hium Bantu Mendorong Kursi Rodanya Kuki Ya Hium Kuki Sudah Menem Obat Belum Hium Kuki Sudah Lelah Tuh Kuki Juga Bakal Pergi Tidak Kuki Kamu Jangan Bilang Seperti Itu Kamu Harus Berusaha Untuk Sembuh Keajaiban Bisa Datang Kapan Saja Kuki Harus Yakin Tidak Ada Yang Dia Mustahil Di Dunia Ini Itu Mustahil Hium Kuki Bukan Anak Kecil Lagi Yang Percaya Dengan Hal Seperti Itu Ya Kalaupun Ada Keajaiban Yang Pasti Aku Hanya Menyanyikan Tuhan Memberikan Keajaiban Untuk Hium Ku Berada Disini Sekarang Apakah Tuhan Akan Memberikan Keajaiban Di Satu Terakhir Untuk Bersama Hium Aku Ingin Tertawa Bahagia Bersama Hium Aku Ingin Menjalani Hari Hari Terakhir Dengan Hium Itu Saja Hium Yang Kuki Inginkan Sebelum Kuki Pergi Tapi Bahkan Keajaiban Seperti Itu Tidak Mungkin Akan Terjadi Tidak Minum Minum Obat Kuki Makasih Makasih Hium Kuki Hium Punya Permintaan Untuk Kuki Ya Hium Kuki Tolong Lakukanlah Kemo Setidaknya Ada Usaha Dan Harapan Untuk Kamu Sembuh Kuki Hium Mohon Kuki Tolong Jawab Hium Kamu Jangan Mematung Seperti Ini Kuki Kuki Kenapa Kamu Tiga Sama Hium 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 Tidak Ingin Kamu Seperti Ini Ya Sudah Kalau Kuki Tidak Mau Menjawab Hium Hium Keluar Saja Kuki Tidur Semoga Kuki Berubah Pikiran Akhirnya Sampai Jam Dua Malam Hium Sangat Mengindukanmu Kuki Sebentar lagi Hium Akan Melihatmu Hium Sudah Tidak Sabar Kuki Hium Memilih Untuk Pulang Jam Begini Karena Hium Sudah Tidak Sanggup Menahan Rasa Rindu Ini Ingin Melihat Wajahmu Kuki Mungkin Sekarang Kamu Sudah Tertidur Tapi Tidak Apa Dengan Melihat Wajahmu Tertidur Hium Sudah Sangat Senang Ah Kenapa Ada Kursi Roda Di Kamar Kuki Siapa Pemilik Kursi Roda Itu Hah Kenapa Kuki Kelihatan Bujat Sekali Ad M An B A B B B B Terima kasih telah menonton!